the home point has been updated please check it on the map take off the home point has been updated please check it on the map ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di ffamily channel apa kabar sobat keluarga semuanya mudah-mudahan sehat dan sukses selalu ada yang request untuk melihat perkembangan dari pembangunan simpang tidak sebidang RE Marta Dinata yang ada di akses keluar gerbang tol pamulang di video ini saya tidak akan membuatkan lagi animasi untuk apa namanya apa akses simpang tidak sebidangnya jadi bagi yang mungkin belum menonton animasi dari desain simpang tidak sebidang yang ada di RE Marta Dinata atau keluar dari gerbang tol pamulang ini maka silakan tuliskan di kolom komentar nanti saya berikan link videonya ya saya berikan link videonya pada video hari ini saya hanya akan memberikan update terkini dari simpang tidak sebidang RE Marta Dinata dan bagi yang mungkin baru bergabung ini adalah bagian dari tol jordua di sisi kiri video ini yang masih tertutup oleh concrete barrier ataupun back barrier yang bisa dipindahkan tapi dia bagian-bagian perkerasan itu adalah menuju ke arah tol serpong cinere seksi dua dan nantinya menuju ke arah tol cinere Jagorawi seksi tiga dan seterusnya ya menuju ke arah simpang susun Cimangis jadi bisa ke tol Jagorawi dan juga bisa ke tol Cimangis Cibitung ya itulah yang namanya Jakarta Outer Ring Route 2 jadi ini tol yang akan bersambung akan tersambung dengan tol Cijago dan tol lainnya ya tapi sesuai dengan video sebelumnya bahwa kita harus bersabar ya karena ini ujian gerbang tolimu nya belum bisa selesai dalam waktu dekat dan informasi terkininya itu dari Januari 2023 mundur lagi ya hahaha oke ya sabar aja ya mohon bersabar ini ujian nah sedangkan yang kita seksikan saat ini adalah merupakan akses menuju ke arah bandara seperti yang saya katakan bahwa Jakarta Outer Ring Route 2 itu adalah akses dari jalan tol cengkareng kunciran kunciran serpong serpong cinere cinere jagorawi lalu Cimangis Cibitung ya dan terakhir adalah Cibitung Cilincing oke tanpa harus berlama-lama lagi mari kita coba saksikan bagaimana progres terkini dari pembangunan simpang tidak semidang RE Marta Dinata jadi sudah pembongkaran sepertinya beberapa titik dan ada beberapa alat-berat yang terpantau di sekitar sini saat ini kita melihat di gerbang tol Pamulang ya Nah nantinya gerbang tol Pamulang setelah kita keluar disini kita akan langsung bisa mengikuti jalur yang saya ambil videonya ini kita akan ke kiri jadi nanti akan menghilangkan lampu merah maka disebutlah simpang tidak sebidang bentuk simpang tidak sebidang itu bisa jadi overpass ya bisa jadi flyover bisa jadi underpass gitu ya dan inilah update terbarunya seperti yang bisa disaksikan bahwa di gedung ini atau di bangunan ini masih sudah mulai dibongkar ya Oh ya Oh ya Oh ya bongkar ya jadi kita sudah melihat pembongkaran yang dilakukan oleh ekskavator disini jadi selain tadi kita sudah saksikan di dekat tempat saya melakukan take off itu ada Kobelko juga berwarna hijau dan di sini sebentar nih saya harus sambil lihat drone nya agar tidak kena posisi lampu ya karena ada lampu penerangan jalan di sini alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrohim 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 ada cat ya katerpillar nih ekskavator katerpillar dan di gedung sebelahnya masih berdiri tegak ini bagaimana ya proses pembongkarannya luar biasa sekali ya bisa sampai tidak mengganggu bangunan sebelahnya ya dan ini adalah bangunan yang sudah mulai dibongkar kondisinya sudah seperti ini dan kita saksikan lagi dimana lagi ada update pembongkaran nah di sini juga ada ya kita saksikan di sini di sini juga sudah mulai dilakukan pembongkaran Oh di sini ada nah sedang dalam proses-proses muatan puing-puing kedalam damtrak ya jadi ini ada mini ekskavator sepertinya ya kalau kita saksikan ini ada mini ekskavator sepertinya Hitachi mini ekskavator yang sedang melakukan persiapan mungkin untuk bongkar muat atau memuat hasil dari galian ada kalian hasil dari puing saya hasil dari bongkaran puing wali saya mendengar ada suara alat berat Oh di sisi sana sudah ada PP Oke 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 nanti saya akan perlihatkan ya tempat PP ya Oke jadi disini seperti saya katakan bahwa bahwa kontraktornya di sini adalah PP ya jadi yang ngerjakan simpang tidak sebidang dan seperti yang saya sampaikan juga bahwa nanti simpang di bidang ini akan masuk di dekat sini ini apa nih ini Daihatsu ya Oke nanti maju lagi Nah kalau tidak salah nanti sampai kedekat sini nih tapi yang di sini belum dibongkar ya belum belum dibongkar jadi sepertinya sudah dibongkar itu adalah yang sudah selesai proses pembebasan lahan jadi karena emang di sini juga masih dalam proses pembebasan lahan sesuai yang saya sampaikan kemarin jadi eh proses di sini bisa dibilang belum mulai konstruksi tapi baru-baru mulai bongkar hasil dari yang sudah dibebaskan yang atau yang sudah selesai pembebasannya nah maka di sini nih baru dua titik ini ya titik yang lainnya belum nih belum ada lagi ya belum belum ada lagi nih jadi baru-baru di dua titik ini Oh ya jadi dan pagi hari ini masih terlihat atau terpantau situasinya masih masih dalam persiapan sepertinya mungkin ya jadi belum ada pergerakan untuk alat-alat beratnya dan ini seperti saya katakan bahwa bahwa di sisi ini nah ini tempatnya PP nih untuk alat-alatnya ya Oke dan disini adalah akses masuk menuju gerbang tol pamulang seperti yang saya katakan bahwa nantinya bisa menuju ke tol Jagorawi ya menuju ke Depok tuh sudah ada sudah ada di petunjuk jurusannya sudah ada ya menuju ke Depok tuh artinya Margonda Cisalak Limu Kupusan gitu atau mau ke Jagorawi di Simansun Cimanggis atau nanti terusin lagi juga bisa nah saya akan tunjukkan bagaimana situasi di kemacetan yang yang kalau dengan adanya simpang tidak sebidang nanti yang akan diurai itu adalah kemacetan yang ada di area sini nih ini adalah menuju ke arah Gaplek ya Sekarang saya menuju ke arah Gaplek atau menuju ke arah Bogor dan saya coba terbangkan sampai ke titik dimana ada over flyover atau overpass Gaplek ya oke nah ini bisa sepanjang ini walaupun tidak bisa dikatakan sebenarnya tidak terlalu panjang dari akses masuk dan keluar tol nah biasanya di weekend ini siangan dikit lagi nih pasti mulai padat nih sekarang jam 7.58 jam 8 pagi situasinya masih lancar tapi ini siangan dikit nih Oh jangan ditanya nih coba ya bener nggak ini kan nih overpass double nanti yang dipondok cabai juga kurang lebih akan kayak gini nih jadi akan ada double overpass ya jadi double overpass dan disana itu adalah Gaplek ya flyover Gaplek yang kondisinya juga disitu sering kali macet karena memang seperti yang terlihat kita sendiri ya disana sudah 22 lajur dua lajur di sini menyempit jadi satu lajur biasa bottleneck dan membuat kemancetan parah akhirnya ya Nah sedangkan yang disana nantinya akan ada pekerjaan dari overpass pondok cabai tapi siapakah saya sanggup kesana coba ya saya terbangin drone-nya apakah saya masih bisa tidak sanggup melihat ke arah overpass pondok cabai kita akan coba kalau nggak bisa makan nanti saya akan putar balik ya Nah itu dia depan kita overpass pondok cabai Oh langsung sepertinya saya nggak bisa sampai ke sana ya tuh masih ada galian baru sampai galian aja belum ada alat-alat berat lainnya kayaknya disana oke sinyalnya sudah sudah nurun ya Hai jadi sepertinya sudah saya teruskan saja Hai karena setelah ini juga saya akan mengambil video dari perkembangan pembangunan yang ada di eh eh apa namanya pembangunan yang ada di perbatasan tol cijago tiga dengan tol serpong cini reseksi 2 jembatan pesan pesangrahan ya oke jadi cukup sekian ya itu adalah simpang susun pamulang ya yang tadi kita pertama kali sudah sudah kita saksikan maximum flight altitude reach sepertinya informasinya sudah semua saya sampaikan mohon maaf jika ada kekeliruan jika ada pertanyaan jangan sungkan tuliskan di kolom komentar kita bertemu lagi di video drone tol serpong ciniere terbaru ataupun tol cijago terbaru dan juga progress tol jordua terbaru lainnya terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati